Sebuah lembaga pendidikan dan keterampilan melatih ibu rumah tangga dan remaja putus sekolah dalam bidang tata busana. Harapannya ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan para peserta untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Lebih dari 50 peserta mengikuti uji kompetensi tata busana yang diselenggarakan sebuah lembaga pendidikan dan keterampilan di Pontianak. Para peserta adalah ibu rumah tangga dan remaja. Beberapa di antaranya adalah remaja putus sekolah. Uji kompetensi dilakukan setelah pelatihan dilakukan selama dua bulan. Saya berharap mudah-mudahan dengan pelatihan ini para ibu rumah tangga atau anak-anak yang putus sekolah itu bisa membuka usaha sendiri dan menghasilkan agar bisa membantu perekonomian rumah tangga. Sertifikat kompetensi diharapkan menjadi bekal bagi para peserta untuk memanfaatkan ilmu barunya demi menambah penghasilan. Kalau saya lihat sepertinya dalam pembelajarannya sudah memiliki kebanyakan sudah maksimal untuk memberikan ilmunya sehingga mereka peserta didiknya itu bisa mandiri ataupun bisa diterima pekerja di dunia industri. Berbekal keterampilan dalam bidang tata busana diharapkan muncul pengusaha-pengusaha baru yang dapat membantu perekonomian keluarga mereka. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak